Pernyataan-pernyataan Ahok yang cukup tajam mengkritik Pertamina, mengkritik Paruri, mengkritik Kementerian BUMN yang mengangkat dirinya menjadi komisaris utama di badan usaha milik negara tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan berjumpa kembali dengan Enjoy Channel. Pada video kali ini kita akan membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Kali ini teman-teman yang akan kita bahas adalah pernyataan dari Ahok Basuki Cahayapurnama yang mengkritik keras terhadap badan usaha milik negara yaitu Pertamina di mana Ahok sendiri menjadi komisaris utama di Pertamina. Jadi komisaris utama Pertamina berteriak mengkritik Pertamina. Ini saya pikir ada kata yang sumbang menurut saya karena Ahok ini kan sudah menjadi pimpinan di Pertamina tetapi mengkritik yang ada di Pertamina. Biasanya orang mengkritik itu adalah orang luar, orang luar yang mengamati kinerja sebuah badan usaha milik negara. Ini umumnya seperti itu. Tetapi kali ini Ahok mengkritik keras persoalan-persoalan yang ada di Pertamina atau istilah lain adalah Ahok membongkar borok Pertamina. Ini menarik teman-teman untuk kita bahas dan ini ada sebuah berita yang dari kumparan teman-teman. Saya baca. Ahok buka aib Pertamina dan minta kementerian badan usaha milik negara dibubarkan. Wah ini sudah membongkar aib Pertamina dan minta kementerian badan usaha milik negara yang dipimpin oleh Erick Thohir ini supaya dibubarkan. Ini menurut Basuki Cahaya Purnama yang bikin heboh teman-teman. Jadi ini bikin gaduh di Pertamina pada hari-hari ini. Apa yang disampaikan oleh Basuki Cahaya Purnama atau Ahok. Menarik teman-teman beritanya. Kita baca teman-teman. Komisaris utama PT. Pertamina Persero Basuki Cahaya Purnama alias Ahok secara mengejutkan berkomentar mengenai kondisi perusahaan yang tengah diawasinya. Aib itu disampaikan Ahok secara terbuka. Jadi ini ibarat kepala rumah tangga. Rumah tangganya ini ada masalah. Masalah ini dibongkar keluar sehingga orang tahu apa yang ada di dalam rumah itu. Nah kalau kita bicara aib teman-teman. Namanya keluarga ini kalau ada aib harusnya akan ditutup. Kalau ada masalah diselesaikan secara internal. Bukan diumbar. Bukan kuar-kuar di luar. Sehingga akhirnya orang tahu. Nah tugas Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina tentu membenahi masalah-masalah yang ada di Pertamina. Jadi bukan berkuar-kuar di luar. Tetapi benahi masalahnya di internal Pertamina itu sendiri. Karena Ahok sudah menjadi Komisaris Utama. Namanya Komisaris Utama tentu kepanjangan tangan dari pemerintah. Ahok duduk di sana tentu fungsinya adalah mengawasi, memperbaiki kinerja yang ada di Pertamina. Lalu apa teman-teman yang disampaikan Ahok sehingga menimbulkan kegaduan. Karena beberapa masyarakat ini mengkritisi juga dan menanggapi apa yang disampaikan oleh Basu Kicari Pernama. Pertama, sebut Direksi Pertamina Lobby Menteri. Jadi Direksi Pertamina teman-teman ini melobby menteri. Dalam video berdurasi 6 menit yang diunggah akun point, Ahok menyebut semua Direktur Pertamina melakukan lobby ke Menteri untuk pergantian direksi. Dia merasa emosi karena pergantian direktur itu tanpa memberitahu dirinya. Jadi pergantian direksi direktur ini tanpa sepengetahuan dari Basuki Cahaya Pernama. Ini yang membuat kesal Ahok. Sehingga Ahok ini mengatakan bahwa Direksi Pertamina suka lobby kepada Menteri. Dia ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya, saya marah-marah juga. Jadi semua Direksi lobby-lobbynya ke Menteri. Yang menentukan Menteri, Komisaris pun rata-rata titipan dari Kementerian. Kata Ahok dikutip dari Kumparan, Selasa 15 September 2020. Nah itu teman-teman yang disampaikan Basuki Cahaya Pernama terkait Direktur Direksi yang main lobby ke Menteri. Nah kalau kita berpikir teman-teman, namanya Komisaris Utama ini kan harusnya juga berhak dan makat memerhentikan seorang Direktur atau Direksi. Paling tidak ini ada pemberitahuan kepada Ahok. Jadi tidak langsung diganti. Tetapi kalau saya melihat teman-teman, tugas lobby ke Menteri, ini seharusnya akan dilakukan oleh Basuki Cahaya Pernama. Bukan dilakukan oleh Direksi atau Direktur. Ini yang menjadi pertanyaan saya teman-teman. Kenapa yang melakukan lobby itu Direksi atau Direktur? Bukankah ini tugas dan fungsi dari Ahok itu sendiri yang melakukan lobby ke atas? Ke Menteri, ke Presiden. Bukan malah Direksi. Nah lalu fungsinya Ahok di mana? Kalah pamor dengan Direksi atau Direktur kalau seperti ini. Jadi Direksi-Direktur main lobby ke Menteri, Ahok tidak tahu. Yang seharusnya menurut saya, yang lobby itu harusnya Ahok. Bukan Direksi atau Direktur. Itu yang harus dibenahi seharusnya oleh Ahok. Tetapi Ahok malah berbicara keras di luar tentang direksi yang sering main lobby ke Menteri. Dua, teman-teman yang disampaikan Ahok. Direksi Pertamina dituding hobi berhutang. Direksi Pertamina ini hobi berhutang. Apa itu maksudnya, teman-teman? Ahok menyebut Pertamina memiliki utang sebesar 16 miliar dolar Amerika. Tapi Direksinya memiliki kebiasaan untuk cari pinjaman terus. Uang tersebut katanya untuk akuisisi lapangan di luar negeri. Padahal masih ada 12 cekungan di dalam negeri yang berpotensi memiliki minyak dan gas di dalamnya. Itu teman-teman yang disampaikan Ahok bahwa menurut Ahok masih ada 12 cekungan yang bisa diekplorasi, yang bisa dikali minyaknya itu. Jadi tidak harus membuka cabang atau mengapur minyak di luar negeri. Dan menurut Ahok, direksi ini suka berhutang. Padahal Pertamina sudah punya hutang 16 miliar dolar Amerika. Tetapi itu lagi-lagi, teman-teman, yang harus diselesaikan Ahok. Karena fungsi Ahok juga menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Pertamina. Kemudian yang ketiga, teman-teman. Ahok sebut peruri seperti ular piton, minta 500 miliar ke Pertamina. Peruri itu kan badan usaha milik negara yang mencetak uang, teman-teman. Yang kita tahu itu. Nah, peruri ini menurut Ahok seperti ular piton, minta uang ke Pertamina 500 miliar rupiah. Kita baca, teman-teman, Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahepurnama menyebut PT percetakan uang Republik Indonesia persero atau peruri meminta uang 500 miliar ke perseroan. Dia bercerita permintaan badan usaha milik negara percetakan uang itu terkait proses paperless yang telah dibangun Pertamina. Salah satunya, proses tantangan tidak perlu lagi dilakukan secara fisik. Tapi migrasi ke digital. Nah, saya berpikir, teman-teman. Peruri minta uang ke Pertamina itu tentu ada dasarnya, tentu ada alasannya. Dengar-dengar bahwa ini adalah sebuah bisnis antara peruri dan Pertamina. Nah, kalau itu bisnis, itu kan biasa saja dilakukan antar badan usaha milik negara. Yang penting, ini transaksinya kan jelas. Tidak ujuk-ujuk minta uang. Tetapi, tidak ada dasarnya. Tentu peruri punya dasar. Nah, saya dengar bahwa ini adalah berbentuk bisnis antara peruri dan Pertamina. Yang keempat, teman-teman. Ahok minta kementerian badan usaha milik negara dibubarkan. Nah, ini yang menjadi repot, teman-teman. Karena kalau kita lihat asal-usul Ahok di Pertamina itu atas permintaan Erick Tohir. Erick Tohir meminta Ahok supaya bisa membenahi Pertamina. Ini malah Ahok menyerang kementerian BUMN, menyerang Erick Tohir supaya BUMN Erick Tohirnya itu dibubarkan. Waduh, ini repot juga, teman-teman, kalau seperti ini. Tak hanya menyinggung dua perusahaan negara, Ahok melontarkan kritik tajam ke Kementerian Badan Usaha Milik Negara, lembaga yang mengkatnya dulu sebagai komisaris utama Pertamina. Nah, dia menilai kementerian BUMN seharusnya dibubarkan sebab seorang presiden pun tidak bisa mengontrol lembaga dan perusahaan negara di dalamnya. Nah, ini, teman-teman, kata Ahok, seorang presiden pun tidak bisa mengontrol badan usaha milik negara yang membawai ratusan perusahaan plat merah tersebut. Nah, kalau kita bicara seperti itu, teman-teman, ini urusannya bisa panjang kalau bubar-bubarkan kementerian. Karena kementerian ada itu sudah cukup lama badan usaha milik negara. Menurut Ahok, sebaiknya kementerian BUMN diganti menjadi super holding seperti Temasek yang ada di Singapura. Jadi, namanya bukan kementerian badan usaha milik negara yang membawai ratusan perusahaan plat merah, tapi menjadi Indonesia Incorporation. Itu, teman-teman, pernyataan-pernyataan Ahok yang cukup tajam. mengkritik Pertamina, mengkritik Perwuri, mengkritik Kementerian BUMN yang mengangkat dirinya menjadi komisaris utama di badan usaha milik negara tersebut. Nah, teman-teman, kalau kita melihat kritikan yang disampaikan Ahok ini, kita mulai bertanya juga, apa sih prestasi Ahok di Pertamina? Ini yang belum terlihat, teman-teman. Karena selama kita tahu, teman-teman, Pertamina di semester pertama kemarin ini mengalami kerugian 11 triliun rupiah. Padahal Ahok ada di sana. Nah, ketika perusahaan mengalami kerugian, ini tiba-tiba Ahok muncul dengan membuka aib Pertamina itu sendiri. Jadi, bubuk Pertamina dikoreksi oleh Ahok. Yang semestinya ini bukan disampaikan ke publik, karena Ahok sendiri menjadi komisaris utama. Tentu, ini yang dilakukan Ahok untuk memenai di Pertamina. Bahkan, teman-teman, Anderu Siade ini meminta kepada Kementerian BUMN, maupun kepada Presiden Jokowi, untuk mencapot Ahok dari komisaris utama Pertamina. Ini disampaikan oleh Anderu Siade, melihat sepak terjang Ahok yang bikin gaduh di Pertamina. Untuk lebih jelasnya, teman-teman, kita akan buka terkait yang disampaikan oleh Anderu Siade. Sementara itu, anggota Komisi 6 DPR RI Anderu Siade meminta Ahok dicopot karena telah bikin gaduh. Anderu berharap Presiden Jokowi mencopot Ahok dari jabatan komisaris utama PT Pertamina karena telah membuat Pertamina gaduh. Permintaan Anderu agar Ahok dicopot tak terlepas dari pernyataan perihal aib manajemen Pertamina, sebab menurut Anderu, permasalahan internal Pertamina bukan untuk diumbar-umbar ke publik. Anderu menyayangkan, upaya Pertamina memperbaiki kinerjanya justru dipatahkan dengan pernyataan-pernyataan Ahok yang negatif. Politikus Partai Kerindera itu lantas menyindir balik Ahok. Kalau memiliki kinerja baik, saya tanya, Pak Ahok itu bicara kilang. Bicara ini pernah enggak Pak Ahok? Pak Ahok itu ke kilang. itu baru satu kali ketuban waktu mendampingi Presiden. Coba pernah enggak ke kilang Pertamina yang lain? Lalu yang kedua, pernah enggak Pak Ahok ke unit hulu? Ya, ke unit hulu Pertamina sekali saja. Catat kapan waktunya? Lalu tunjukkan ke kita prestasi Pak Ahok apa sih? Apa sih yang dilakukan Pak Ahok di Pertamina? Dia klaim ini kerjanya yang mana? Wah, ini teman-teman beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh Andi Rusyadi sebagai anggota DPR RI yang mempertanyakan apa prestasi Ahok di Pertamina? Pernahkah Ahok itu pergi ke kilang minyak? Pernahkah Ahok pergi ke hulu Pertamina? Ini pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Andi Rusyadi untuk mengukur kinerja Ahok, untuk mengukur prestasi Ahok di Pertamina. Sehingga Andi Rusyadi meminta kepada Presiden Jokowi dan kepada Kementerian BUMN untuk mencobot Ahok sebagai komisaris utama di Pertamina. Karena kita bicara prestasi. Nah, itu teman-teman pernyataan-pernyataan yang cukup tajam dari Ahok ke Pertamina. Bahkan Ahok melontarkan pernyataan supaya Kementerian BUMN dibubarkan. Nah, bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat membantu yang lain. Dan terakhir, teman-teman, jangan lupa untuk tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.